Pemukaan festival etnik S-Persibanglo, Pak Balut Terjadi bukan cara resmi oleh Bukati Kosom Kolonel marimilkina, Wadjarwin, Agung, Musyik, Kimun Yang bertempat di panggung kesenian Ketakam, Ketakam, Tawo, Pak Baikan, Selasa Juni 2019 Dan saat ini tempat diberatang saya Bukati Kosom, Bukati Kosom, Bukati Kosom Sama forum koordinasi pimpinan daerah Kepemati Kosom Melakukan gerobong Terima kasih telah menonton Festival etnik air terjun Salopa dibuka sejarah resmi oleh Bupati Poso, Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustino Sigilipu pada Selasa 2 Juli 2019 bertempat di panggung kesenian Wera Salopa. Festival yang diperakarsai oleh masyarakat lokal pemerhati seni dan budaya ini merupakan kegiatan yang baru pertama kalinya digelar di air terjun Salopa sebagai bentuk respon masyarakat terhadap laju perkembangan zaman untuk mengimbangi budaya-budaya asing yang terbawa oleh teknologi modern. Selaku Ketua Panitia Pelaksana sekaligus pemerhati budaya dan seni, Kin Sao Salwa STH, mengatakan bahwa gagasan kegiatan ini muncul karena keprihatinan masyarakat lokal terhadap generasi milenial agar lebih mengenal budaya dan etika hidup sebagai warisan leluhur daerah. Rencananya akan ditutup pada Sabtu 6 Juli 2019, di mana pesertanya berasal dari setiap desa yang ada di Kabupaten Poso, serta perutusan sekolah dimulai dari tingkat SD hingga SMA. Kami akan sampaikan dalam laporan tujuannya, untuk apa festifatnya dilaksanakan. Yang pertama mempromosikan obi wisata alam air terjun Salopa yang indah dan dicintai wisatawan mancanegara dan domestik. Kedua menestarikan keindahan air terjun Salopa, serta menajak masyarakat setepat untuk menjaga tidak menebang pohon. Menestarikan, dan tidak merusak hutan sebagai sumber air yang mengairi air terjun Salopa sebagai obi wisata yang kita andalkan bersama. Dan dalam festival ini juga, masyarakat diajak untuk mengenal budaya, lagu, kreativitas, kerajinan tangan lokal yang diambil dari sumber daya alam, bahasa, busana, adat, dan lain-lain. Dan sebagai salana hiburan bagi masyarakat Kabupaten Poso, dan sekitarnya berbasis Poso Cerdas, yang dicanangkan oleh Bapak Bupati, kita tepuk tangan sekali lagi. Dalam pembukaan festival ini juga, Bupati Darmin mengukuhkan generasi pesona Indonesia atau genpi Kabupaten Poso periode 2019-2022, di mana sesaat setelah pengukuhan tersebut, Bupati Darmin dalam sambutannya mengharapkan agar komunitas ini dapat bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan obyek-obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Poso. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Anda Haja Siti Norma Marjanu SH MSIMH, dan DIM 1307 yang diwakili oleh Kasdim, Danion 714 Sintu Maroso bersama Ketua Persid KCK Koor Cabrem 63 Yonif 714 Sintu Maroso, pemerhati kepariwisataan, seni, dan budaya, serta beberapa pimpinan OPD. Saya berharap kepada adik-adik sekalian, khususnya ketua GNP yang mana ketua GNP-nya, Kabupaten Poso, bisa nanti bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini, Dines Pariwisata untuk berkoordinasi, mendata, bekerjasama, membentuk wadah, kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisata, baik itu wisata mancanegara maupun domestik yang bisa datang ke daerah kita ini, Kabupaten Poso. Hadirin yang berbahagia, harapan saya kiranya festival air terjun selopa yang perdana ini akan menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bisa berkreasi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat mendorong peningkatan kepariwisataan kita yang kita nilai bersama dari hari ke hari makin dikenal oleh masyarakat luar. Dan pesan saya kepada Pak Camat dan rekan-rekan para kepala desa lurah yang ada di sekitaran ini tolong dijaga. Betul disampaikan tadi oleh Ketua Panitia. Hutan ini adalah hutan kehidupan. Air ini adalah air kehidupan. Mari bersama kita jaga. Kalau kita bisa menjaga, melindungi hutan ini, hutan ini akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Poso pada umumnya dan masyarakat setempat pada khususnya dapat berpartisipasi dalam membantu pemerintah daerah membangun pariwisata di Kabupaten Poso serta turut menjaga dan melestaikan objek wisata yang ada. Humas Pemda Poso melaporkan. Selamat sore untuk masyarakat Poso, khususnya masyarakat di sekitar air terjun Saulopa, Vira. Gubernur Sula Setengah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat di sekitar air terjun Saulopa karena semua kegiatan ini adalah ide kreatif dari masyarakat sekitar sini. Kami sangat mengapresiasi kemuritaan provinsi, memberikan dukungan, more real sebentar, insya Allah kedepannya bisa material ya. Karena ini suatu daya tarik yang perlu kita promosikan apalagi Pak Bupati bersama Gubernur sudah mempromosikan ke Jerman, ke Perancis bahwa Poso ini luar biasa, punya biospir dan juga punya beberapa keunggulan-keunggulan lainnya. Insya Allah kedepannya lagi kita promosikan Danau Poso. Semoga festival ini kedepannya lagi meningkat lagi, atraksinya, kemudian ada kunjungan-kunjungannya juga. Maka masyarakat diharapkan sama-samalah kita melaksanakan kegiatan ini, mensusat kegiatan ini bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terima kasih. Poso Cerdas Maroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sosiasu, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, kita sedang berada di lokasi air terjun Saluopa. Lagi melaksanakan satu kegiatan yang cukup menarik, yaitu festival etnik air terjun Saluopa, yang pertama kali dilaksanakan. Dan ini adalah satu kegiatan yang awalnya itu diinginkan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerhati, adat istiadat budaya di Tanah Poso, khususnya di Pamona ini. Itu diambil oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah lewat dinas pariwisata. Kita berusaha untuk melestarikan bersama-sama dengan tokoh yang ada di tempat ini, melestarikan kegiatan ini, festival ini. Dan mudah-mudahan harapan pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan kegiatan seperti ini, apalagi tadi sudah ada peresmian GENPI untuk Kabupaten Poso, bekerjasama dengan anak-anak muda kita, generasi pesona Indonesia Kabupaten Poso, kita akan bekerjasama untuk meningkatkan objek-objek wisata yang ada di daerah kita, di Kabupaten Poso. Kita memiliki Danau Poso terbesar nomor tiga di Indonesia yang masih sangat perawan. Dengan panorama keindahan yang luar biasa, airnya yang begitu jernih, memiliki satu jenis ikan endemik yang namanya, kalau masyarakat di sini, memberikan nama Sogili atau Sidat atau Moa. Itu sangat enak sekali. Air terjunnya ada di Wera ini, air terjun yang awalnya itu masyarakat mengenal dengan 12 tingkat. Setelah dihitung, setelah dihitung mulai dari bawah sampai dengan air terjun paling tinggi, kemudian ditelusuri lagi sungainya ke atas sana, ternyata bukan hanya 12 tingkat, ada 66 tingkat air terjun Salopah. Kalau tidak percaya, datang ke sini. Kita buktikan, kita naik, sudah ada jalan ke sana, menuju ke tingkatan terakhir, 66 tingkat. Dan mudah-mudahan, kegiatan yang pertama kali ini, ini akan berlanjut, karena saya melihat bahwa antusias masyarakat yang berada di kecamatan Pamona, Pamona Pusalemba ini, begitu luar biasa. Dan kita juga berharap desa-desa yang lain, kelurahan yang lain, yang berada di sekitaran Pamona Bursodara, akan terlibat untuk menunjukkan, menunjukkan budaya kita yang sebenarnya sudah mulai tenggelam kelihatannya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, diharapkan budaya kita itu akan kembali bangkit. Dan kita akan menarik wisatawan, baik itu mancanegara, maupun domestik yang ada, untuk bisa datang bersama-sama di Tanah Posoh, Tanah Kebanggaan Masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sukseskan bersama untuk Festival Etnik Air Terjun Salopah. Salam dari kami, Posoh Cerdas, Wassalamualaikum Wr. Wb. Om Santi 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 Om, Tuhan memberkati kita sekalian. Maroso! Terima kasih telah menonton!